Saudara bangunan Pondok Pesantren di Desa Salom, Kecamatan Pondok Salam, Kaupaten Purwakarta rusak di amuk warga pada Sabtu kemarin. Perusahaan terjadi lantaran warga marah atas dugaan pencabulan yang dilakukan. Guru mengaji sekaligus pemimpin Pondok Pesantren tersebut. Santri perempuan yang menjadi korban pencabulan seorang ustad di Pondok Salam, Purwakarta, Jawa Barat bertambah menjadi 15 orang. Hal ini diketahui setelah pihak desa menanyai sejumlah santri yang mengaji di Pond Pes milik ustad melaku pencabulan. Warga pun kesal dengan perilaku tidak terpuji sang ustad yang mencabuli hingga menyetubuhi santrinya. Bahkan, aksi sang ustad sudah dilakukan sejak bertahun-tahun, tepatnya ketika para santri duduk di bangku kelas 4 SD hingga sekarang. Siapa sih namanya pak? Ustad Opan. Ustad Opan. Usianya berapa? Usianya hampir 40-an lah. 40 kurang lah gitu kan. Udah punya keluarga dia? Udah. Buka pesantren atau pengajian ini sudah lama? Iya, pengajian ini sudah lama. Muridnya banyak? Banyak. Para korban itu perempuan semua? Iya, perempuan semua. Ada laki-laki-laki? Iya, perempuan semua. Didampingi pihak desa dan tokoh masyarakat, 8 santri dibawa ke RSUD Bayu Asih untuk dilakukan visung. Hasilnya akan dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Purwakarta. Ya, awam-awamnya itu kan pihak korban. Pihak korban merasa kesal ketika ini ada seorang ustad. Ya, saudaranya itu kan gak jadi disitu. Ternyata ya, ustad ini ya berbuat tentunya... Cabul? Cabulan lah. Kepada berapa santrinya pak? Ini baru ketahuan, ini ada 10, ini baru 10. Tapi ya, ini masih-masih proses. Barangkali ini masih-masih banyak. Sebelumnya, puluhan warga yang merupakan keluarga dan kerabat santri korban Cabul mengamuk dengan merusak pondok pesantren Miftahul Huda. Sejumlah kaca jendela pecah dilempari batu oleh warga. Namun, pelaku Ustadz O melarikan diri karena takut diamuk masa. Kini, kasus ini dalam penanganan unit PP Asat Reskrim Polres Purwakarta. Kemungkinan korban kekerasan seksual sang ustad akan bertambah. Sejumlah siswa pun masih dimintai keterangan.